Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, sudah dua penumpang meninggal di atas kapal yang berlabuh di pelabuhan Parepare. Dari kasus tersebut, beberapa kapal yang tidak mengindahkan peraturan keselamatan dan keamanan berlayar diberikan peringatan serius. Setiap kapal yang mengangkut penumpang harus dilengkapi dengan safety, termasuk penyediaan ruang kesehatan di atas kapal, untuk ABK maupun penumpang yang mengalami insiden di atas kapal. Menurut Muhammad Iqbal, selaku humas KSOP Kota Parepare mengatakan, setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Parepare maupun kapal yang akan meninggalkan pelabuhan Parepare selalu diberikan amanah dan peringatan bagi kapal-kapal yang tidak memiliki fasilitas sesuai aturan yang ada. Iqbal juga menegaskan, apabila kapal tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, maka perusahaan kapal akan diberikan sanksi yang tegas berupa penundaan sementara untuk tidak melakukan pelayaran atau pengurusan sertifikasi yang akan dievaluasi oleh KSOP secara teliti. Setiap kapal itu harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti itu tadi. Peringatannya semua kita berikan, kita himpah bahwa tolong dilengkapi fasilitas kapalnya, karena menyampu tentang keamanan berlayar. Ada pun sanksi yang akan kita berikan, pertama itu apabila mereka ini mengadakan pemirsaan notis teknis, pemirsaan berkala di atas kapal, maka di situ kita akan memberikan evaluasi yang sangat teliti. Apakah operator kapal ini memenuhi aturan yang ada di KSOP atau tidak? Tentu akhir-akhirnya nanti sanksi yang tegas akan diberikan oleh lembaga PSOP terhadap perusahaan yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.